Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihza Mahendra meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK akan menolak permohonan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Menurut Yusril, petitum yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum. Kami berkeyakinan MK akan menolak seluruh permohonan kedua pemohon, kata Yusril dalam keterangannya minggu dalam kurung 14 April 2024. Yusril juga mengaku optimis bahwa MK akan mengesahkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Menurutnya, Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak. Sebagai tindak lanjutnya, MK akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai peraih suara terbanyak atau pemenang dalam Pilpres 2024 ungkap dia. Menurutnya, MK akan memiliki pandangan yang sama dengan tim pembela Prabowo Gibran. Dia mengaku optimis tidak akan ada pemungutan suara ulang dalam kurung PSU tanpa kehadiran Gibran. Tidak akan ada Pilpres tahap kedua, apalagi Pilpres ulang tanpa keikut sertaan Prabowo Gibran atau tanpa keikut sertaan Gibran sebagaimana dimohon masing-masing pemohon, ujarnya. Hasil Pilpres dinyatakan final, bangsa Indonesia menantikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang sambungnya. Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang ada di MK. Yusril menyebut kesimpulan itu akan ditanda tangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran. Kesimpulan akan diserahkan pada hari Selasa 16 April ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tuturnya. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.